Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi ya Bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya, dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Pastinya ada kejadian-kejadian yang membuat kita penasaran Ya, disini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbarunya ya guys Ya, dimana di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan ketika Verdi yang akan membalas dendam Ya, karena disini Verdi melihat Bella yang kecewa Atas pertunangannya yang gagal dengan Nando ya Ya, apalagi disini Verdi sudah mengetahui Ya, sepertinya sudah mengetahui bahwa Bella itu adalah kakak kandung dari dirinya Ya, pastinya disini Verdi pun semakin kesal ya Ya, kira-kira siapakah yang akan menjadi target supaya ya Ya, ia bisa melampiaskan kekesalannya itu Dan pastinya disini Ya, ketika Verdi yang bertemu dengan Bella Sepertinya disini Bella pun merasa heran Ya, sedekat itukah ya Disini Verdi sepertinya Mendekati Bella lebih dekat daripada sebelumnya Ya, apakah disini Bella bertanya-tanya sikap Verdi yang sepertinya mendekati dirinya Ya, disini apakah Verdi akan jujur bahwa Verdi adalah adik dari kandung dari Bella Ya, bisa jadi ya guys Karena disini ada Bu Siska juga Apakah Bu Siska akan menceritakan semuanya Ya, masa lalu yang sudah Ia lalui Bersama dengan Verdi Bersama dengan Bella Dan disitu pastinya Ya, dalam satu rumah ada Pak Rahmat Ya, kira-kira ketika Verdi berada di kantor Dan ia pun sepertinya mempunyai rencana yang sangat jahat sekali Ia ingin Melenyapkan seseorang Dan disini ya Siapakah kira-kira yang akan ia lenyapkan Ya, karena memang disini Verdi pun sudah menargetkan seseorang Yang menjadi tujuannya Karena sudah membuat pertunangan Nando dengan Bella gagal Apakah disini ia akan berusaha untuk Membunuh Saleha Ya, karena memang disini Nando yang tidak bisa melupakan Saleha begitu saja Dan disini Nando pun sudah pernah mengatakan kepada Bella Bahwa dirinya tidak ingin dilupakan oleh Saleha Ya, apakah disini benar-benar Saleha dalam keadaan bahaya Ya, kemungkinan ia adalah menjadi target dari Verdi untuk dilenyapkan Ya, pastinya disini penonton pun dibuat geram Ada lagi seseorang yang sangat jahat Nah, yang ingin mengusik kehidupan Saleha Ya, Budita sudah sangat jahat disini Bu Siska jahat Burianti jahat dan sekarang lagi Apakah Verdi akan ikut-ikutan jahat dan akan membuat kehidupan Saleha menjadi Amburadul tidak haruan Ya, sebelum melanjutkan video ini Langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe Diklik tombol subscribe-nya dulu ya Dan jangan lupa like, komen, dan share Ya, dimana di episode yang mendatang Pastinya disini para penonton pun akan dibuat geram Atas tingkah laku Verdi Yang pastinya ingin membuat Bella bahagia dengan mempunyai hubungan bersama Nando Oleh karena itu targetnya adalah Saleha Supaya hubungan Nando dengan Bella akan bisa terrealisasi Dan mereka pun akan bisa menikah tanpa adanya bayang-bayang Saleha ya Ya, disini Mimin memprediksikan seperti itu Nah, kira-kira bagaimana prediksi kalian Apakah disini Verdi akan menanyapkan Saleha? Atau yang lainnya? Ya, boleh dong di kolom komentar Ya, padahal disini Saleha pun sudah menerima untuk menikah dengan Azam Dan mereka berdua pun sepertinya sudah semakin dekat Nah, ya dikarenakan disini Nando yang pelin-pelin Hingga pada akhirnya Nando pun mengelarang Saleha untuk menikah dengan Azam Dan pada akhirnya juga Bella pun dikecewakan oleh kondisi yang seperti itu ya guys Dan pastinya disini Verdi pun tidak terima oleh perilaku Nando yang seperti itu Dan mau tidak mau Ya, sepertinya disini Verdi yang akan melenyapkan penghalangnya Yaitu Saleha ya guys Ya, Mimin disini khawatir meskipun Azam dengan Saleha akan menikah Namun disini ya Nando yang selalu dibayang-bayangi oleh kenangan bersama dengan Saleha Pastinya disini Verdi pun tidak ingin melihat kakaknya yaitu Bella masih bersedih atas hal itu Ya, Mimin khawatir benar-benar khawatir jika Verdi akan menanyapkan Saleha Untuk selamanya ya guys Ya, yang Mimin harapkan saat ini adalah Nando sebaiknya menjauh dari kehidupan Saleha Supaya Saleha pun aman ya Ya, karena memang ia pun sudah berjanji kepada Bella untuk bisa mencintainya Namun ya, pada kenyataannya hatinya hanya untuk Saleha Oleh karena itu Bella pun bisa merasakan dan ia pun meminta agar Nando bahagia bersama dengan Saleha ya Ya, kita doakan saja mudah-mudahan disini Saleha akan baik-baik saja Dan disini Saleha akan hidup bahagia dan ketika Azam akan sembuh total dari penyakitnya Ya, mereka pun hidup bahagia ya Karena disini sudah ada rencana Ya, disini Saleha berencana untuk bisa mengobati penyakit kanker Azam secara alternatif Yaitu pengobatan alternatif ya Ya, disini Mimin mendoakan supaya penyakit Azam akan bisa sembuh Dan pastinya disini Azam pun bisa membuat hidup Saleha bahagia meski bukan dengan Nando ya guys Ya, pastinya akan sangat seru dan membuat kita penasaran Apakah prediksi Mimin kali ini meleset ataukah benar? Nah, kira-kira bagaimana prediksi kalian? Apakah disini penyakit Azam akan sembuh total ataukah akan meninggalkan Saleha untuk selamanya? Ya, boleh dong kolom di kolom komentar Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Mimin doakan semoga rejeki kalian lancar dan sehat selalu Amin Dan disini Mimin mohon maaf ya Jika Mimin punya banyak salah kata Ataupun informasi dan prediksinya Mohon maaf ya sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih